Intro Hampir setiap negara memiliki sebuah mode transportasi umum yang menjadi ciri khas Seperti black cap dan double decker di Inggris, tuk-tuk di Bangkok, bajai di India, dan delman di Indonesia Bisa dibilang mode-mode tersebut seolah menjadi ikon dari masing-masing negara Namun, pernahkah kalian mendengar nama Jibni? Jika kalian berkesempatan mengunjungi Filipina, maka pertanyaan mengenai Jibni akan segera terjawab Berawal dari zaman Perang Dunia II, dimana serdadu Amerika yang pernah menjajah Filipina Memilih untuk mengembarkan bendera putih dan meninggalkan ratusan mobil Jib mereka di sana Melihat potensi yang bisa dimanfaatkan dari Jib sisa perang, rakyat Filipina lalu menyulap bangkai-bangkai mobil Produksi tahun 1940-an tersebut menjadi sebuah sarana transportasi yang dapat menjunjang aktivitas warga Filipina Jib tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga bisa menampung banyak penumpang Salah satunya, dengan cara mengganti bodi atau sasis menjadi lebih panjang Dan mewarnainya dengan warna-warna cerah sehingga orang dapat dengan mudah mengetahui keberadaannya Tidak hanya mengecatnya dengan warna-warna ngejreng Tidak jarang pengemudi Jibni menambahkan aksesoris seperti stiker, bendera, hingga dudukan lampu mobil Agar membuat Jibni mereka lebih menarik Layaknya ajang modifikasi mobil, para pengemudi berlomba untuk menghias Jibni Supaya banyak penumpang yang melirik lalu menaikinya Jika dibandingkan dengan transportasi umum di dalam negeri Jibni hampir serupa dengan angkot, namun dengan postur moda yang lebih memanjang Walaupun asal-usul Jibni ini menggunakan mobil Jib bekas Perang Dunia II Kalian akan jarang melihat Jib asli peninggalan Amerika di Filipina Rata-rata Jibni yang digunakan saat ini adalah hasil karya perusahaan lokal di Filipina Seperti Saraw Jibni Factory yang berlokasi di luar kota Manila Dengan mengadopsi mesin dari Jepang Mengingat kelayakan mesin yang dianggap sudah tidak kompeten untuk digunakan sebagai transportasi umum Selain dari tampilan fisiknya yang berbeda dengan angkot di Indonesia Namun mirip dengan oplet yang pernah ada di Jakarta Sistem pembayaran di Jibni juga sedikit berbeda Alih-alih penumpang turun terlebih dahulu lalu membayar ongkos Sistem pembayaran di Jibni adalah penumpang membayar di muka dengan cara berteriak kepada sang sopir Jibni memang menjadi primadona masyarakat Filipina untuk menarik para wisatawan Namun postur Jibni yang bisa dibilang besar dianggap mengganggu lalu lintas Filipina Yang sudah cukup padat dengan kondisi jalan yang tidak terlalu besar Selain itu, pemerintah setempat juga perlu memutar otak untuk mengatur jadwal pengoperasiannya Karena Jibni memerlukan bahan bakar yang cukup besar untuk pengoperasiannya Di balik itu semua, masa depan Jibni di Filipina cukup cerah Belakangan Jibni yang menggunakan daya listrik sebagai penggeraknya Beberapa Jibni telah diproduksi dan mulai digunakan sebagai mobil antarjemput sekolah Transportasi di hotel yang luas Dan angkutan resmi di beberapa taman hiburan di Filipina Sekian dulu ya tayangan video kali ini Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman Sampai jumpa Terima kasih telah menonton